Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Agustina Widiyati kali ini saya akan menyampaikan mengenai tutorial menggunakan Google form terlebih dahulu jangan lupa subscribe like comment dan share jadi kita bisa membuat daftar hadir online lewat Google form bisa menggunakan HP Android ya terlebih dahulu kita menuju ke Playstore untuk mendownload aplikasi gform gform ya jadi seperti ini tampilannya gformnya karena saya sudah mendownload jadi tinggal membuka saja ya Mari kita buka ya seperti ini ini tampilan yang sudah jadi ya kita mulai membuat untuk daftar hadir online yang baru kita lihat tanda plus sebelah kanan bawah kita pencet untuk menambahkan ya kita buat yang baru lihat tanda plus kosong kita klik ya kita tulis misalkan daftar hadir daftar hadir daftar hadir online 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 dari 6 Hai mata kuliah ya atau MKU 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 bahasa Indonesia ya 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 deskripsi formulir bisa diisi bisa tidak ya supaya lebih praktis lebih cepat langsung saja tambahkan pertanyaan singkat ya misalkan daftar hadir nama nama yang diputuhkan ini wajib kalau wajib kita klik yang diputuhkan namanya harus diisi kemudian kita kita tambahkan lagi kita tambahkan lagi sesudah nama NIM nomor induk mahasiswa misalkan kalau siswa bisa kelas ya ini prodi program studi kita klik lagi yang dibutuhkan karena ini wajib kita klik lagi yang dibutuhkan karena ini wajib ya harus diisi kemudian tambah lagi setelah itu prodi setelah itu prodi kalau siswa bisa kelas ya ini prodi program studi prodi nya apa harus ditulis jadi wajib klik yang dibutuhkan tambahkan lagi materi nya apa ya dari enam materi nya apa materi nya apa ditulis wajib kemudian tanggal tanggal harus diisi tanggal ya tanggal ya ini sertakan tahun kemudian klik yang dibutuhkan karena wajib diisi untuk tanggal daftar hadir ya mungkin itu saja yang cukup jadi judulnya apa daftar hadir online dari enam Mku Bahasa Indonesia misalkan seperti itu kemudian diisi nama-nama lengkap kemudian NIM kemudian prodi materi yang dibutuhkan terakhir tanggal ya jadi semuanya diklik bagian yang dibutuhkan yang berarti bahwa wajib untuk diisi ya kita klik bagian atas sendiri yang checklist ya peringatan jika ada item formulir pertanyaan dibuang itu akan menyebabkan penghapusan tanggapan yang dikumpulkan terkait dengan item formulir itu apakah anda ingin melanjutkan ya iya saja ya lanjutkan untuk menyelesaikan ya kalau sinyalnya bagus akan cepat seperti ini kita ambil tautannya kita menyalin salin saja di papan klip seperti ini ya sudah tersalin ya kita bisa keluar dari sini ya sudah jadi ya ini daftar hadir online mku-6 sudah jadi kemudian kita menuju ke ini apa namanya WA untuk share link share link daftar hadir ya tampilannya sudah seperti ini tinggal kita klik tanda panah ya sudah jadi ya seperti ya hasilnya seperti ini itulah tadi cara menggunakan Google form cukup dengan HP Android saja mudah praktis dan cepat semoga dapat bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati